Halo teman-teman, kembali bersama saya William Basri dan di video kali ini kita akan kembali tetap bicara tentang akutansi jadi teman-teman di video kali ini saya akan share alasan saya mencintai akutansi di video sebelumnya kan saya sudah sharekan alasan kenapa saya benci akutansi nah di video kali ini adalah sebaliknya saya akan sharekannya itu sambil bercerita lah ya pengalaman saya ya awal mulai itu saya itu gak gitu kenal dengan akutansi ya memang ada sih di SMA saya mengambil jurusan IPS jadi saya ada pelajar akutansi selama 2 tahun lah di kelas 11 sama kelas 12 awalnya itu semua biasa-biasa saja dalam arti pada saat kuliah pun saya itu berencana mengambil teknologi informasi atau IT lah atau komputer lah gitu ya jurusan komputer simpelnya tapi entah kenapa di detik-detik akhir itu batal karena dulu saya berpikir saya cuma ingin belajar hardware komputer saja maksudnya gimana cara rakitnya dan lain-lain gak pengen belajar software atau membuat software jadi saya pikir hal tersebut bisa di belajar di internet maka saya ambil jurusan lain saja yaitu ambil jurusan akutansi nanti sering waktu saya mempelajari ilmu teknologi ini ilmu komputer karena saya yakin itu bisa belajar secara otodidak toh kalau nanti saya masuk di jurusan komputer saya disuruh buat software saya gak pandai malah makin ribet habis waktu saya itu pertama kali saya pikirkan jadi saya pun masuk jurusan akutansi tanpa banyak berpikir ya teman saya yang lain satu sekolah dengan saya masuk ke jurusan manajemen jadi hanya saya sendiri lah yang masuk ke jurusan akutansi nyangkut oke di kelas saya itu cowoknya itu yalah cuma 4 orang saja sisanya cewek jadi kalau teman-teman kuliah di jurusan akutansi jangan heran kalau ceweknya itu lebih banyak daripada cowoknya cowoknya itu kebanyakan ke manajemen jadi di kelas kami itu cuma 4 orang atau 5 orang saja lah termasuk saya ya agak aneh sih sebenarnya tapi gak masalah disitu saya masih biasa-biasa saja dengan akutansi jadi kalau teman-teman ingat video saya sebelumnya yang saya ada bahas bagaimana saya melamar pekerjaan di akutansi yang saya sharing di playlist tips memperkerja nah disitu juga lah mungkin titiknya saya menyukai akutansi jadi kalau seandainya hidup saya dulu saya gak diterima sebagai seorang akuntan mungkin saya itu sampai hari ini gak akan buat video ini gak akan saya share pengalaman saya jadi dulu pada saat saya bekerja di sana sebagai akuntan saya juga kuliah akutansi kebetulan modul yang saya pelajari di kantor sistemnya semua di kantor sama yang saya pelajari di kuliah itu nyambung tapi dam kutip ya masih nyambung-nyambung kan bisa nyambung lah jadi otomatis pagi saya belajar di kantor semalamnya belajar di kuliah jadi kalau kita kuliah akutansi semester 1 semester 2 itu kan masih mempelajari dasar-dasarnya masih mengulang lah pelajaran SMA di titik itu kan masih mengulang juga kan saya disitu itu pandai nilai karena saya sudah mengerti dasar-dasarnya saya belajar di kantor dan belajar di tempat kuliah disitu saya seperti merasa bangga lah panen nilai nilai saya bagus-bagus dan memang di titik tersebut itu saya merasakan ternyata akutansi itu gak susah mungkin bisa jadi karena saya langsung ke prakteknya dan masuk ke teorinya juga jadi saya merasa akutansi itu ternyata begitu oh ternyata begitu tapi di titik tersebut di semester 2 tersebut ada saya garis bawahi sedikit tidak semua orang seperti saya banyak teman-teman saya itu bisa dikatakan gak ngerti ataupun stress ataupun gak mau tahu rasanya akutansi itu susah banget gak mau tahu lagi sebenarnya bukan salah mereka sih kalau saya lihat dari pandangan saya ini salah di cara mengajarnya soalnya pada saat dia berikan soalnya itu soalnya itu diputar balik kan dibuat seolah-olah susah banget padahal sebenarnya intinya itu ya simple tapi dipersulit itu juga sudah saya bahas di video saya yang alasan susah belajar akutansi sedi begitulah kira-kira teman-teman dari sini saya berpikir seandainya kalau saya pada saat itu tidak bekerja sebagai akuntan mungkin nasib saya itu seperti teman-teman kita yang lain dari situ saya punya sebuah gambaran ternyata akutansi itu fleksibel akutansi itu bukan hal yang baku kalau dosen mengajarkan akutansi itu hal yang baku hal yang sulit padahal gunanya itu sebenarnya untuk perusahaan kita untuk membajukan perusahaan untuk pencatatan perusahaan ya akutansi itu kan terasa sangat sulit tapi kalau dosen yang mengajarkan akutansi ini sebenarnya simple fleksibel dan kalian pakai akutansi ini untuk perusahaan kalian untuk tempat kalian bekerja intinya akutansi ini dipakai untuk memajukan sebuah perusahaan menampilkan laporan keuangannya menampilkan kondisi perusahaannya bukan untuk dibuat sedemikian keren sedemikian baku pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa-bahasa alien atau lainnya lah pokoknya keren laporan keuangan yang nampak profesional padahal isinya nggak ada isinya nggak ada bermanfaat buat apa itu yang selalu saya tekankan jadi masuk saya untuk pengetahuan dasar akutansi baik SMA ataupun S1 seharusnya itu jangan terlalu dibakukan dulu maksudnya tarik dulu minat belajar mahasiswa dimotivasi dulu minat belajarnya nanti terkait PSAK terkait yang baku-baku sistem-sistem pencatatannya itu biarkan mahasiswanya sendiri mencari tahu karena dia sudah mengerti dasarnya tapi fenomena yang terjadi sekarang tamat S1 itu bahkan menjurnal pun sulit yang gimana mau diharapkan lebih jauh lagi kalau menjurnal saja sudah bingung-bingung nah maksudnya saya disitu yang saya agak sayangkan ya kita jadi out of topic saya kembali lagi cerita saya di semester 1 dan semester 2 itu saya pandai nilai disitu saya mulai suka dengan akutansi semester 3 dan semester 4 saya ketemu dengan dosen dosennya bagus pula itu pada saat itu dia mengatakan pada saya tujuan kamu tamat kuliah apa apakah cuma sekedar bisa menjurnal saja saya belum punya gambaran namanya kita masih kuliah dan kita baru pertama kali kerja ya disuruh ngapain ya kita kerja aja kata dia harusnya kamu buat target seperti bisa mengandalkan salafon keuangan dan lain-lain saya pikir betul juga ternyata sampai di tab ini akutansi terluas banget dan fleksibel kembali saya garis bawah lagi fleksibel untuk itu apa yang saya pelajari di kuliah saya bawa ke tempat kerja jadi ketika guru saya mengajarkan metode persediaan saya terapkan pelan-pelan di tempat kerjaan saya rupanya bahwa saya senang pula dia bilang kalau kamu punya ide untuk perusahaan ini sistem perusahaan ini beritahu saja kita buat yang baru jadi ketika saya masuk perusahaan tersebut sistem akutansi itu kan sederhana banget dan gak efisien contoh sistem persediaannya itu tidak bisa terkonek dengan harga beli padahal kalau bisa terkonek ketika kita input persediaan kita langsung nampak harga belinya jadi kalau ada naik atau turun harga kita nampak tracknya kan pada saat pertama kali saya bekerja itu sistem persediaannya itu belum komplit sesudah saya bekerja di sana dan saya mendapat ilmu dari kampus langsung saya terapkan itu saya buatlah sistemnya dengan Excel saya tarik-tarik rumusnya jadi nampak langsung di kartu stok nampak langsung harga belinya jadi dari situ saya bisa tahu harganya itu mengalami kenaikan atau penurunan langsung dari kartu stok tanpa perlu lihat dari daftar harga beli nah maksud saya itu hal-hal yang saya lakukan ini hal-hal eksperimen ini ini sangat menarik ini yang membuat saya menjadi tertarik dengan akutansi ternyata akutansi itu enak banget ya kita bisa bereksperimen kita bisa menciptakan sebuah sistem jadi karena hal eksperimen itu menjadi saya suka dengan akutansi singkat cerita saya tamat singkat cerita saya tamat teman-teman setelah tamat akutansi saya ini sudah bagus lah bisa dikatakan ya saya sudah bisa tutup buku sudah bisa menyusun laporan keuangan dan karena perusahaan saya itu dulunya perusahaan kecil gaji saya juga kecil dan kerja saya begitu-begitu saja sedangkan saya sudah sarjana maka saya putuskan untuk resign nah teman-teman harus ingat kelebihan sarjana akutansi itu nyari kerjanya gampang banget tapi ya dengan syarat bisa akutansi lah ya jangan sarjana akutansi yang gak bisa akutansi ya itu beda cerita ini bukan saya saja yang rasain teman-teman saya yang lain juga begitu kalau teman-teman saya yang lain yang sarjana akutansi itu mereka kalau resign sebelum resign kan kita kasih surat dikasih tempo satu bulan pada saat satu bulan dia mau keluar itu dia langsung lamar ke pekerjaan lain pada saat diterima dia bilang kasih tempo satu bulan masuk dia keluar dari perusahaan lama langsung bekerja di perusahaan baru tak ada senggang waktu untuk nganggur sama seperti saya juga pada saat saya keluar itu pada saat terdengar gosip saya keluar itu semua perusahaan supplier saya langsung menelpon saya untuk menyuruh saya bekerja di tempat mereka jadi ibaratnya dulu itu saya itu pada saat keluar saya belum lamar kerja sudah ditawani pekerjaan tapi memang saya tolak sih saya lamar di tempat lain karena ada beberapa situasi lah ada beberapa sikon yang saya pengen jadi saya lamar di tempat lain yaitu hari sabtu libur gitu jadi saya lamar di tempat pekerjaan yang sabtu libur gitu jadi saya gak terima pekerjaan mereka tapi dalam arti gitu kita sebagai sarjana akunting itu sangat mudah cari pekerjaan itulah kelebihan kita semua perusahaan itu membutuhkan akunting dan kalau kita bisa akunting kita gak usah takut bersaing gak usah takut nganggur pasti dapat pekerjaan kalaupun kita gak dapat pekerjaan kita disuruh wira usaha yang gak masalah kita udah bisa pembukuan kita udah jago pembukuan kita udah tau kok gimana hitung stok gimana buat laporan keuangan gimana kita sudah tau semua kita udah bisa pekerja sendiri dan kita gak akan bugi karena kita ngerti sistemnya jadi akunting itu ya sangat-sangat bagus sebenarnya dan salah satu jurusan yang memang jurusan bagus lah gitu saya katakannya meskipun sarjana akutansi banjir kalau teman-teman punya kualitas gak usah takut nganggur pasti bisa kerja tapi kalau teman-teman sarjana akutansi gak bisa akutansi bahkan menjurnal pembingung ya saran saya sih jangan tunggu lagi langsung belajar langsung kuasai hal tersebut dan satu hal lagi yang harus teman-teman ingat kita semakin hari itu semakin tua umur kita kalau sudah di atas 25 tahun kita kan semangat sulit mendapatkan pekerjaan jadi kalau teman-teman pada saat kuliah udah sambil bekerja terus tamatnya kan bilang lah di umur 23 tahun itu teman-teman sudah boleh prepare apakah perusahaan teman-teman itu ada jenjang karir gak kalau gak ada jenjang karir jangan bertahan di zona nyaman itu bahaya teman-teman semakin tua semakin sulit mendapatkan pekerjaan cari tempat lain atau berwirausaha karena kalau tidak teman-temannya bakal setak di situ terus seumur hidup nah jadi masih banyak hal yang saya suka di akutansi terus saya sharekan lagi berdasarkan pengalaman saya pengalaman saya bekerja bisa dikatakan lah saya sudah bisa membuat sistem sederhana untuk perusahaan-perusahaan kecil ada beberapa perusahaan juga memanggil saya untuk membuatkan sistemnya dan itu ya saya terima juga jadi saya ada buatkan sistem akutansi untuk beberapa perusahaan kecil yang tentunya yang saya bisa ya yang saya paham ya biasanya sih perusahaan-perusahaan dagang lah saya bantu kasih tau bagaimana cara membuat kartu stok membuat sistem kas kecil sebenarnya sih memang sibuk sih tapi ya memang saya rasa kalau sibuk untuk hal sedih begini bagus ya menyibukkan diri lah untuk hal positif ya akunting itu ya sesuatunya sangat menyenangkan kita itu sibuk tapi sibuknya itu jelas bukan sibuk menghabiskan waktu untuk nongkrong-nongkrong tapi sibuk itu sibuk belajar dan satu lagi teman-teman kalau teman-teman jaga akutansi dan gak dapat pekerjaan udah teman-teman ngajar les aja akutansi saya yakin pasti banyak ikut juga buktinya saja kalau saya sharing akutansi dengan teman-teman saya tiba-tiba bisa tuh nanti teman-teman yang lain join kenapa? karena akutansi ini ilmu yang sangat penting jadi belajar akutansi belajar banyak itu gak ada ruginya malah banyak untungnya banyak manfaatnya gak pernah dikatakan makin belajar makin banyak beban gak justru makin banyak tau makin bagus kalau teman-teman mau masuk jurusan akutansi teman-teman sudah dengarkan tadi yang saya ceritakan semuanya masih banyak mungkin ya tapi yang teringat cuma ini aja ya semuanya mungkin masih banyak teman-teman kalau pengen sharing lagi dengan saya boleh langsung tulis di kolom komentar mana tau ada yang saya terlupakan karena ini kan masih rekam kecuali kalau kita bicara langsung teman-teman bertemu saya kita sharing teman-teman tanya saya jawab mungkin lebih enak tapi kan ini dalam bentuk video ya kan jadi kalau teman-teman ada yang pengen tanya ada yang gak jelas atau pengen lebih tahu lagi tentang jurusan akutansi boleh teman-teman komentar ya di kolom komentar jadi ketika saya balas teman-teman yang lain juga bisa membaca menambah wawasannya ya mungkin terlalu video dari saya teman-teman ya jangan menyerah belajar terus saya William Basri dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati